Intro Bila lantut, bila lantak, kubur hujan Al-Fadah lala Ruh Al-Nam Sayyid Muhammad al-Humman Awawi Al-Fadahs Al-Quran yang menjelaskan Ayat ini sudah dikatakan Yang menjelaskan Beberapa kelebihan Yang diberikan oleh Allah Atas laki-laki Jadi laki-laki Atau suami memiliki kelebihan Atas seorang perempuan Atau istri Tapi seorang perempuan juga memiliki kelebihan Atas laki-laki Makanya kalau bergirman disitu Memang untuk Allah Jadi masing-masing memiliki kelebihan Yang tidak diberikan oleh Satunya Tapi kenapa laki-laki itu Dibilih menjadi pemimpin Bagi perempuan khususnya Karena Kelebihan yang diberikan oleh laki-laki Pantas untuk menjadikannya pemimpin Ada kelebihan yang tidak diberikan oleh laki-laki Tidak menjadi Pantas menjadikannya seorang pemimpin Karena itu yang diberikan oleh Allah Menjadi pemimpin adalah Laki-laki 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 Kemudian yang menjadikan ayat ini Ini menjelaskan tentang Jiri-jiri perempuan yang soleha Jiri-jiri perempuan yang soleha Maka perempuan-perempuan yang soleha Siapa perempuan yang solehnya? Khoanita itu Mereka itu adalah khoanita Aet muti'at li'azwaydina Ta'at patuh kepada suaminya Perempuan yang soleha itu Ta'at patuh kepada suaminya Ketaatan dan kepatuhan Istri kepada suami Tentunya dalam perbuatan yang Tidak dilarang Dalam perbuatan yang tidak dilarang Tidak ada kewajiban Istri ta'at kepada suami Sebagaimana umumnya Orang tidak boleh ta'at kepada siapapun Karena itu keadaan perintahnya Allah Tidak dipernihantan Mematuhi siapapun Ketika itu bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu tidak seorang istri Tidak memiliki kewajiban ta'at kepada suaminya Kamu itu melanggar apa yang dihajar kepada Rasul SAW Atau melanggar apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Apapun ketika tidak pelanggar Tidak pelanggar Tidak pelanggar perintah Allah Tidak pelanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala Maka istri yang soleh itu pasti patuh kepada suaminya pasti dan ini Allah yang menyimpatkan perempuan yang sore atau istri yang sore itu ayat bukti adli azwadi yang patut taat kepada istri nah ketahanan perempuan kepatuan perempuan atau istri kepada suami ini menjadi utama bagi dia sebelum orang tua ini sering kita sampaikan sering kita sampaikan tapi mungkin masih menganggap orang tuanya lebih utama daripada diri dari suaminya kalau anak perempuan setelah menikah suami lebih utama dari orang tuanya sendiri dan suami kadang orang tua tidak sadar kalau anaknya ini adalah istrinya orang orang anak istrinya orang anaknya mantu sudah menjadi haknya mantu lupa sehingga sehingga kalau orang tua itu dijadikan nomor dua oleh si anak perempuan tidak marah marah mencari 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 satu ada seorang istri yang dipesani oleh suaminya untuk tidak keluar rumah selama ditinggal selama ditinggal sehingga dimana katanya tidak tidak keluar rumah kebutuhannya dalam waktu yang ditinggal itu sudah dihubungi akhirnya ketika suaminya ini sudah pergi meninggalkan rumah satu hari atau dua hari datang orang memberikan kabar kalau orang tuanya si perempuan ini alias perempuan yang ini sakit dan sakit keras sakit keringan sakit keras yang kritis kritis lah orang tuanya tapi dia mau keluar ingat pesen suaminya tidak boleh keluar ini satu-satunya yang bisa mengeluarkan dia hanya rasulullah karena harus sudah rasulullah keperbolehkan perintahnya siapapun berhati-hati perintahnya siapapun berhati-hati di latihan perintahnya siapapun tidak berdosa harus sudah rasulullah berbicara karena dalam sholat kalau kita panggil rasulullah itu wajib kita temui panggilannya dalam sholat wajib kita temui panggilannya apalagi di luar sholat hanya orang yang datang kita akan memberitahu tentang orang tuanya yang kritis itu diperintahkan coba janti ke rasulullah mintakan izin kepada rasulullah agar memperbolehkan aku keluar datang ke rasulullah ke rasulullah pulanglah suaminya sebelum tinggalnya melalui dia untuk keluar dari rumahnya ini orang tuanya kritis dia ingin melihat membingung orang tuanya yang sedang sakit jawabannya rasulullah jadi rasulullah sampaikan kepada dia untuk matuh kepala kepada suaminya berarti apa? rasulullah tidak membingungi terlalu sangat-sangat ada ustaz ada dia yang mau ngasih masutan seperti itu kepada ada wah dibaki-maki mustahak bodoh pandeng banyak macam ayo rasulullah mau kita ketahui apa rasulullah mendukung suaminya agar sisi istri tadi tidak keluar dan memerintahkan yang tidak patuh pada suaminya padahal dengan keadaan kritis bukan hanya sakit biasa tapi kritis sudah disampaikan ya sudah dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena rasulullah memerintahkan ketahui oleh suaminya sudah selesai akhirnya setelah beberapa hari datang lagi yang malah kabar kepada dia bahwa orang tuanya yang kritis tadi itu tinggal kembali lagi dari dulu ke rasulullah supaya mengizinkan dia keluar rasulullah tetap mengatakan seperti yang pertama tangan pada suaminya tapi sekarang terus dibom memiliki suaminya mungkin memang dulu bayaran dipakai suaminya kenapa? tak patut sampai ibu atau bapaknya mati bahkan ada yang luar ya rumahnya anak dan ibu ini poten jadi ibu yang di bawah dia di atas bukan keluar rumah tidak atas bawah tapi suaminya juga memerintahkan seperti itu atas bawah bayarkan coba kita akan berbeda kota harus tinggal kritis dari sini tinggal ini dia tinggal pencaya kata harus gak ada-ada tepuk suaminya keluar kalau ada tepuk bisa tepuk dengan lain sebagainya gak ada sampai suaminya datang ini kritis gak terlihat mati gak terlihat suaminya datang diceritakan merasa bersalah si mantu bagini merasa bersalah karena istrinya tidak sampai mencunggu bapak orang yang sakit sampai meninggal bahkan tidak melihat karena merasa bersalah dari Rasulullah ingin menanyakan keadaannya posisinya dimana dia Rasulullah apakah aku bersalah apakah aku berdosa dan yang lain sebagainya Rasulullah apakah kita berkembira kita lihat orang tua yang mendapatkan ampunan dari Allah karena takat dia daripadamu karena kepatuannya dia daripadamu kalau anak cinta sama orang tua anak cinta sama orang tua sayang dengan orang tua menghormati orang tua orang tua ingin membuat orang tua yang senang di dunia tapi di area yang sudah tidak merayakan dengan Allah tak tidak terakhir jika ngomong sayang sama orang tua kita orang tua ini orang tua yang senang bahagia lebih-lebih di area tapi tidak menerima kasih bersulami, bohong kenapa? kita ini liat ibu pandi, ibu to liat ini, ibu sebuah yang ngomong orang tuanya mendapatkan ampunan Allah karena kepatuhan ini putrinya kepada kami nah sekarang katanya kan dihidupkan asing-asing saya ke orang tua atau tidak ingin orang tuanya bahagia atau tidak kalau ingin orang tuanya bahagia itu yang pertama yang disenuhkan oleh Allah dan Allah taat pada suami yang kedua hafidhatu lil laybi hafidhat, dia menjaga lil laybi ketika suaminya tidak ada menjaga apa yang dijaga oleh istri ketika tidak ada suami yaitu kemaluannya kemaluannya dijaga ketika suami tidak ada kok suaminya jadi TKI kemaluannya tidak ada maju tetangga maju tetangga baiknya kami turun baiknya kami coba baiknya kami coba dan yang lainnya senangnya tidak bisa menang nah ini salah kenapa ketika menjaga ini bukan solehan soleh itu menjaga kemaluannya ketika suaminya tidak ada kemudian menjaga hartanya suami nah suami tidak mungkin keluar rumah bahkan keluar negeri membawa semua hartanya pasti ada hartanya yang tinggal nah istri harus menjadi hartanya suami jangan hartanya disimpul dijaga hartanya suami tidak mungkin perbiasanya bro dirapikan ditanggung disimpul tapi punya suami misalnya suami akan pakai kacang mata atau suami akan pakai kerjam atau suami akan pakai cintin atau suami akan punya garanti karena itu gak mau tahu istrinya tapi sembarangan anak-anak berarti gak gak soleh soleh itu menjaga dalam kemaluannya dalam marahannya suami dan juga rahasia suami punya rahasia baik itu kebutuhan atau kebaikan menjaga begitu juga peralatan rumah yang dimiliki oleh suami ketika istri menjaga tanggal suami tidak ada berarti dia adalah peralatan rumah berarti dia adalah peralatan rumah salihah jika kamu melihat kepadanya salatkan dia akan menyenangkan sebaik baiknya istri itu bila dilihat oleh suaminya menyenangkan jadi senyum jadi senyum tidak suami ya senyum jangan kemantan baru toh seisi atau sekelangan gitu loh sungka ini kalau pengantannya menyenangkan agama kalau pengantannya gak menyenangkan agama nah gak sungkan terus ditemukan balap balik kalau ini udah kalau menyenangkan jadi ketemunya itu ketemunya itu kedua kalinya setelah akadika pertama suri nah ya tapi kedua kalinya setelah akadika dan ini langsungkan jadi si ditulang dari sana misalnya itu top tapi walaupun sudah punya anak 10 maizyo maizyo setelah sekutu ketika dilihat senyum sama suaminya nah itu nyenangkan nah begitu menyenangkan itu selain dia seduk juga dari dandangan pakaian bau itu tentunya jangan dilihat senyum tapi gimbal rambut tidak disisir jadi mandulnya nambut bawang nah ini gak menyenangkan menyenangkan itu rambutnya rapi kemudian bervares diadakan suami baru senyum wawar ternyanyakan ini bermanfaat yang selalu ada pertama yang kedua apatah atau akad jika kamu kalau rentahkan dia dia matuh padamu rentah atau bijetih pok jih misalnya dibijetih diambilkan diperintahkan diperintahkan aku kepingin sampai selain subuh mencobrol ane dijalankan dipatuhi ini permain dikongkan dikongkong nanti sepetih seduh terus turun kesuk mam ini sudah sepetih gak dinonton aku sampai enak turun disana nah ini gak solih hal ini solih hal ini kalau diperintahkan taat ya diperintahkan taat walaupun tapi walaupun payah kemudian menurutkan kemudian jika kamu tidak ada jika keberadaan di luar maka dia menjagamu di dalam matamu dan di dalam dirinya apa kita dijaga dirinya dijaga untuk kita itu perempuan solih hal kemudian dilahirkan ayat ini tentang bagaimana kalau seorang perempuan yang pantam dan insyaallah diperluan berikutnya mudah-mudahan dan kehadir yang mudah-mudahan juga dengan istri yang solih hal hal yang bisa menyenangkan orang tuanya dengan ketahatan dan patutnya kepada suami dan mudah-mudahan ketahatan kepada suami menjadikan orang tuanya ditempatkan orang Allah di dalam suami dan meraih ampunan rahmat dari Allah yang belum menikah mudah-mudahan bisa menjadi perempuan yang solih berarti kerimutan dan kesulitan di dalam menjaga rumah pada ini utama ini salallahu dan dengan jika menjaga salam alhamdulillah 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 alhamdulillah